Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bambang dari HOC Review Jadi hari ini gue akan ngebahas satu buah casing dari Tube Gaming Jadi ini Tube Gaming Byron Sisi sampingnya dan ini untuk sisi depannya Kita akan coba ukur dulu seberapa dimensi casing ini Terima kasih telah menonton Jadi untuk panjang dari casing ini itu sekitar 37-38 cm Dan untuk tingginya itu sekitar 43-44 cm Dan untuk lebarnya itu sekitar 19 cm Cukup lebar Kita lanjut untuk ke bagian dalamnya Jadi untuk sisi samping casing ini sudah full kaca ya Jadi sudah full kaca Ini kebetulan karena lapisan pelindungnya aja biru Ini teman-teman tinggal sobek Lepas pelindungnya dia akan berwarna bening ya putih Jadi kebetulan full bening ya Kita akan cek kita dapat apa aja di casing ini Kita coba deketin dulu Jadi seperti biasa di casing ini kita dapat perlengkapan baut full Terus untuk konektor di casing ini kita dapat seperti biasa Itu ada power switch Power LED Terus juga Ratchet switch Seperti biasa dan juga disini kita dapat USB ini untuk audio Terus ada untuk USB 2 USB 2 dan juga untuk USB 3.01 Jadi untuk casing dari Cuk Gaming Byron ini Untuk di bagian bawah Itu ada lubang-lubang Bisa dipasang casing ya Jadi disini kita bisa pasang fan casing Itu yang 12 cm Dua disini Terus Untuk mainboard dia support sampai yang ATX yang besar Terus untuk di sisi atasnya Kita bisa masang dua biji Kelihatan ya Kipas 12 cm Sini satu ini dua Terus di bagian atas Kita sudah dapat dust filter Untuk nano debu Terus Yang tadi gue bilang Sini ada Fan 12 cm Sudah bisa dua Atau radiator 240 juga bisa dipakai disini Dan dia bagusnya disini ada Celah Celah untuk Mainboard Jadi disaat mainboard dipasang Itu kita tetap bisa pasang fan Kalau yang casing-nya sini tertentu Dia ada yang ramping Itu atasnya itu gak bisa dipasang fan Biar Sudah ada celah Untuk pasangnya Cuma karena dia ramping Itu gak bisa dipasang fan Ini ada celah Disini Sekitar 5 cm kurang lebih Jadi untuk Mainboardnya itu bisa pasang disini Terus ini bisa Untuk fannya Terus ada tombol Power Press set Dan juga dia ada tombol LED Jadi teman-teman bisa Kalau ada fan yang harus diatur Dengan menggunakan Tombol LED Dia sudah tersedia Di Tubekeeping Byron ini Ada dua USB 2.0 Dan satu USB 3.0 Ada jack audio Dan Lecet Untuk sisi belakang Itu seperti biasa Bisa satu fan 12 cm Terus bisa juga Untuk power supply Kita cek untuk bagian dalamnya Nah ini untuk sisi dalam Dari casing tube gaming ini Byron Di sisi bawah Disini Kita bisa pasang Satu harddisk Jadi harddisk 3.5 inch Bisa satu Untuk yang di atasnya Untuk SSD ya Jadi Disini kita bisa pakai Dua harddisk 3.5 inch Atau Dua harddisk 2.5 inch Sini untuk power supply Untuk di bawahnya Dia juga dapat dust filter Kita akan coba dulu Kita pasangin Tiga fan RGB di depannya Kayak gimana hasilnya Kita akan coba pasang Nah jadi Jadi untuk Depan casing Byron ini Bisa dicabut ya Jadi teman-teman Untuk saringan udara ini Bisa dicabut Untuk dipasang fan lagi Jadi untuk paket penjualannya Itu gak dapat bonus fan sama sekali Jadi Kosongan kayak gini Harganya Rp330.000 Untuk daerah di Banjarmasin Terus kita akan coba Pasang Untuk tiga fan Kayak gimana Setelah itu kita pasang Jadi tiga fan RGB Di depan Terus kita pake Yang udah ada Kontrollernya Jadi ini Tiga fan Dia support sampai Sepuluh fan Kalau teman-teman ada fan Yang konektornya Enam pin Dan disini juga bisa pake Untuk LED nya ya Untuk lampu LED Nah jadi dari Hub sini Dia akan masuk ke Power supply Kita akan coba nyalain dulu Nah jadi ini setelah Udah kita pasang fan nya Jadi Untuk fan nya ini Kita udah dapet Kontrollernya Kita dapet remote nya Kita bisa ganti-ganti Hijau Hiru Kuning Tinggal kita sesuaiin Dengan Mode Kita mau warna apa Dia juga ada warna Putih Dan juga dia bisa juga RGB Kalau teman-teman mau Pake yang auto Ini untuk mode nya Ini untuk speed nya Bisa diplanin Atau di cepetin Atau mode nya Bisa dipindah-pindah Mode 1 Mode 2 Kita pindah ke depan ya Ini untuk depan nya Teman-teman tinggal pilih Mau mode warna apa Terus Lampunya bisa diredupin Atau diterangin Ijau ini bisa diredupin Teman-teman terlalu silau Bisa begini aja Atau dimatiin Sudah ada informasi Kalau Hub nya juga nyala ya Disitu teman-teman bisa lihat Hub nya untuk ini Fan RGB controller nya ini Juga nyala Terima kasih telah menonton! Ada berbagai macam mode Jadi untuk informasi Untuk di daerah Banjarmasin Kalau casing Cepiming Bayeron ini Tanpa Van Itu harganya Rp330.000 Dan sudah Kalau pengen Satu paket dengan Van nya Ini harganya Jadi Rp600.000 Dengan van yang Sudah dilengkapi controller Untuk link nya Kami taruh Di deskripsi video ya Jadi sekian dulu video dari gue Bambang dari AUC Review Buat teman-teman yang pengen lagi cari casing gaming Kita ada ya Ada link di deskripsi Untuk link Tokopedia dan Shopee kita Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Biar kita bisa upload video yang baru Buat teman-teman See you next video Bye-bye Bye-bye